Oke Allah, sahabat pionir. Nah sekarang kita udah di kilometer 57 dan ini kalau kalian lihat di belakang itu ada teman-teman dari browser 4x4 yang dimana ini best cam-nya emang di Starbucks kilometer 57. Ini kita mau lanjut, sepertinya kalau kayak gini kondisinya, kita akan ngikut buntut di browser 4x4. Selamat siang, kita sekarang browser 4x4 sudah ada di Jambore National American Jeep ke-11. Sekarang sudah ada sama Chris David. Kita hadir di acara Jambore National American Jeep dan sudah 30 mobil. Mobil dari browser, semudah anda jalannya lebih meriah lagi. Thank you. Browser 4x4, asik, asoi, tenjol. Wah, di depan aku nih guys ada mobil Pak General AM Putranto. Wah, keren banget guys. Ini mobil yang sering ke pionir untuk maintenance, kita bilangnya guys. Keren banget kan? Setup kayak gini tuh, kayak Pak General ya. Dan beliau salah satu member dari JK1, pebinanya ya. Ini sudah di Raptor, cat kasar. Lift kit pakai Fox, ini took shock-nya. Lift kitnya kurang lebih 3.5 ini. Ban BFG pakai 3.7, vela KAMC. Dan ini yang spesial bro. Udah pakai Wins dari Hornet 2. Gila, keren banget. Kayak mobilnya Om Ricky. Yang kemarin juga kita pernah dikasih lihat. Untuk Red Wins ini, Hornet 2. Kaki-kaki ini. Pakai Tera Flag. Mulai dari long tie rod, drag link, track bar juga. Ini bracket track bar dia pakai sinergi. Dan ini sih oke banget kalau buat dipajang bro. Emang cocok sama karakter sebeliau. Keren bro. Ini mobil juga yang udah lama punya tapi di restorasi lagi sama owner-nya nih. Wah, seru banget ya. Jadi nggak cuma modu-mobil yang JKJL gitu, gladiator. Tapi ada juga mobil yang kayak gini loh. Keren banget kan? Aku nggak sabar gimana nanti malam keseruan dari Jambore 2023. Kita tonton sama-sama. Jangan di skip, please. Let's go. Oke, Sob Pioneer. Ini karena spesial banget. Aku lagi ada di kumpulan mobil-mobil wheelies nih guys. Jadi asik banget nih ya. Tuh, lihat tuh ada yang mau parkir tuh. Wheelies warna biru. Keren ya. Ada Ghost tuh Jambore merekan Jeep. Platnya Z. Dari Subang pastinya kalau plat Z. Setahu aku nih. Dan ini ada nyempil mobil JK nih guys. Keren ya. Lampunya pakai Casey. Pro-6 Graffiti nih. Asik. Ini kalau di depan banyak ada wheelies scrambler. Terus wheelies yang banyak banget sih. Sebenernya aku emes banget ya. Ternyata pencinta mobil Jeep itu banyak banget. Wah seru nih bro. Seru banget bener-bener seru. Platnya macam-macam ya. Ada dari B. Dari D. Dari G. F. BG juga tuh. B. E. Terus di belakang juga tadi ada banyak banget kan. Wah ini bener-bener seru banget nih. Dan mungkin ini salah satunya ajang dimana kita dapat melihat berbagai macam mobil Jeep. Dari pertama kali mobil Jeep itu ada. Sampai sekarang ke generasi terakhir itu kan di Gladiator kan. Itu seru banget sih. Dan ternyata modifikasi Jeep itu nggak terbatas. Gokil. Wah aku ketemu beliau nih. Ada satu nih yang pernah datang ke Pionier Jeep. Let's go. Oke soal Pionier. Ini sekarang special banget nih. Aku kalau lagi jalan-jalan ke Bandung. Pasti ketemu sama namanya nih Om Asep. Asep Strawberry. Jangan ketemunya lewat Asep Strawberry. Iya. Ini kebetulan nih beliau orangnya. Dan hari ini baru dua mobil ya berarti Om. Iya dua mobil ya. Coba om kasih tau om. Ini kan aku bener-bener nggak tau nih. Mobil Jeep ini jenis apa Om? Ini jenisnya utility. Versi ex-militer perang Vietnam ya. Oke tahun berapa dong? Tahun 68. Wah saya belum lahir ya. Sama belum lahir. Oh belum juga. Belum lahir. Asik. Ini kalau ini konsepnya apa nih Om? Restorasi kah atau malah upgrade? Ini betul-betul orsinia semua. Oh ini orsinia semua dong? Semua bawaannya. 24 volt. Masih bisa waterproof ini. Bisa ini. Nyelam-nyelam mah udah aman? Iya nyelam-nyelam. Ini kan ada snorkelnya. Iya. Ada baling-baling di belakang. Wah asik banget. Ini siap nyebur ini. Iya. Om karena dia masih tahun 68. Dia masih tir kiri nih Om? Iya tir kiri. Dan dia independen. Jadi suspensinya enak. Oke. Oh iya bener ya. Buat main dia lebih. Jadi ini. Rasa Mercy. Empuk banget. Ini asik nih. Kelengkapannya juga banyak nih Om. Ini radio Om. Iya radio. Tapi lebih ke aksesoris aja lah. Tapi keren lah. Saya tidak suka terlalu berlebihan. Tidak terlalu suka. Tapi yang penting originalitasnya. Masih nampak lah. Tanda tanyanya. Wah ini sih keren banget ya. Sebuah pionir ini ada scope juga. Iya. Iya. Standar-standar ini ex-militer lah. Iya iya iya. Karena aneh. Tapi om aset sering pakai buat weekend? Ini mobil ini kebanggaan saya. Terutama ketika tamu-tamu saya senang untuk berfoto. Oh. Saya display di restoran. Oke. Tapi ini termasuk juga saya pakai hari-hari kadang-kadang. Karena tingkat kenyamanannya luar biasa untuk di jalan. Iya. Karena kan dia sesuai sempat ya. Iya. Asik nih. Ini antena om. Iya antena. Antena ini original. Asli. Wah asik nih mobilnya. Nah kalau yang sebelah sini om. Ah ini. Apa nih? Ini restorasi. Jadi ini custom ya. Kita nurut bodinya aja. Casingnya customnya memang release. Tahun 44 tapi dibikin ini long. Oke. Karena fungsinya buat logistik. Oh iya ada. Ada cabin belakangnya men. Hari ini lebih persiapannya ke medan-medan yang memang ekstrim. Wah berarti kayak gini om seneng off-road dong? Iya. Kita kan ada di wilayah off-road. Kita kan di Seatar. Iya. Rumah di Seatar. Jadi kalau kita pasti masuk track. Iya. Baga biasa. Cikole. Cikole. Mantap guys. Ternyata nggak cuma buat harian. Tapi om udah nyiapin mobil buat. Iya. Saya kemarin juga belum lama kan setting ini. Mobil GLS kan di Pioneer. Yes. Bener om. Yang kemarin tuh. Sama Bro Joe. Oh Joe. Ya bener Joe. Joe Anas. Asak. Kita sudah ini berteman di Instagram juga. Istagam. Udah. Mantap. Ini kalau lihat postingan Oma Asep keren-keren semua guys. Hobi aja. Senang aja. Dan ini salah satu wahana pemersatu hobi. Bener om. Iya. Silaturami. Ya bisa sharing-sharing. Yes. Iya. Bener. Dan ternyata mobil tuh nggak cuma Jeep JK, JL, JT om. Iya. Sebelumnya juga mobilnya masih enak-enak. Masih bagus-bagus ternyata. Iya. Ini pengalaman banget sih buat aku dan tim juga nih. Ternyata mobil Willys tuh ada jenisnya juga. Iya. Terus macem-macemnya banyak banget. Iya. Mau diapain aja kayak JK, JL, JT bisa dong. Iya bisa. Ini buktinya. Iya. Aduh. Asik ini udah. Mantep banget nih. Yaudah. Om aku izin dulu. Oke. Mau lanjut lagi. Sukses. Makasih. Sama-sama. 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 Om Fala. Ada mobil Gladiator. Gladiator. Tahun 78. Tahun 78 guys. Saya belum lahir. Ini mobilnya keren banget. Kalau secara tampilan dia masih original. Iya. Betul. Termasuk catnya aja masih original. Iya. Catnya sengaja tidak dirubah. Cuma langsung aja dikumpon. Setelah dikumpon dikasih clear gitu kan. Oh. Biar nggak ini aja kuat. Biar ini juga pilat gitu kan. Termasuk ini juga masih original. Ini belum selesai semuanya. Iya. Oh. Berarti progress mobilnya masih akan terus lanjut. Masih akan terus. Kalau dilihat kan ini baru tambah AC. Betul. Tambah AC. Aki ganti udah. Ganti Aki. Store steering. Itu aja. Yang lain-lainnya masih original. Masih bawa. Mesinnya juga masih original. Headlamp H4 gue masih bawa. Masih. Bawaannya. Terus sand grill juga. Ini ban doang paling ini. Ban. Bannya ganti. Pelak. Pelaknya pakai Fortuner. Fortuner. Bener-bener. Yang itu dia. Yang gede. Ini belakangnya keren ya om. Belakangnya juga masih. Semuanya masih Orsinio. Cuma ganti-ganti lampu lah. Itu dikit. Disesuaiin. Tapi kebetulan ada. Kita cari-cari. Pas banget. Ini mau ukurannya. Iya. Kita cari-cari Orsinio semua. Iya. Walaupun ada ganti-ganti Orsinio. Ini asik nih. Bener-bener asik banget. Ini sengaja. Nggak di apa-apain. Oh. Original aja. Originalnya. Termasuk ininya. Sesuai dengan warna asli. Yang rusaknya yang segini. Nggak di apa-apain. Gitu deh. Karena. Tapi kita masih. Coba bangun. Terus. Nah. Terus tadi kan. Bawa. Pergi dari rumah dong om. Iya. Kuat lari berapa sih om. 120. Buset. 120 guys. Bayangin. Kayaknya mobil sekarang aja 120. Sama. Berarti kayak gini. Iya. Berapa gigi om. Ini. Empat. Empat. Yes. Di. Tadi kesini. Gigi tiga nggak ngoper aja. Iya. Woi. Emang ya. Emang kalau. Mobil udah. Lama nih. Biasanya dia lebih tahan. Lebih kuat ya om. Iya. Lebih kuat. Kurang kayaknya. Kurang. Dikit-dikit. Nanti akan terus dibangun aja. Bener. Bener. Wah nih. Mobilisinya asik banget guys. Ini berarti generasi awal. Jeep Gladiator kali ya om. Iya. Yang sekarang punya deh ya. Iya. Aduh. Keren. Oke om palah. Kayaknya aku mau muter lagi nih. Silahkan. Acaranya. Terima kasih om. Udah bersedia ngobrol-ngobrol sama Pionier Jeep. Iya. Oke. Let's go. We will be there MATI Terima kasih telah menonton Oke halo, sopionir, wah seru banget nih Ini hari kedua yang dimana tuh semalam sebenernya tuh banyak banget mobil jeep yang lainnya juga baru masuk kemarin malam tuh Dan ini hari kedua, situasi juga cukup ramai dan rame banget sih sebenernya disini Lebih rame daripada hari yang pertama, ini banyak orang stand-nya udah buka secara bener Terus klub-klub RC juga udah ada disini, keren-keren mobil lah guys Terus opening ceremony sekarang nih, lagi dilaksanakan So, nikmatin aja videonya ya, karena jam warna yang kedua ini harusnya itu lebih meriah daripada kemarin malam Let's go Oke, sahabat pionir, jadi ini kan udah kelihatan semua nih Keseluruhan dari mobil jeep JK ini bener-bener oke banget ya guys Ini mulai dari lipkitnya Ini pake coilover dari King Sementara untuk armnya sendiri, ini udah pake teraflake altit Dari jam warna nasional amerika, gym yang 11, kita akan mengibarkan Itu pake teraflake juga, wah seren banget ya Ini kurang lebih sih harusnya di triple Dari Sabang sampai Merauke, kita berkumpul bersama di jam warna nasional amerika ting Ini kalo depan Yang ke 11, kita kibarkan bersama-sama, inilah dia Model yang stabil Benjara kebanggaan kita semua Pake gigotil Indonesia raya Dan ini, kalo liat juga nih, ada camper Ada roof bar nih, dari mastercraft Terus ada tali juga disini kan Buat terabas-terabas, aman banget Jadi ban pake ukuran 37 Terus velaknya ini pake velak IEV Tapi doffnya ini lucu nih Pake doff dari jeep Biasanya kan ini IEV, yang warna kuning Terus, dipake Epo, body-body, dan ini camper Oke, kita lanjut ke mobil berikutnya Let's go Terima kasih telah menonton Oke, sahabat peonir Jadi kayaknya udah selesai Tapi gak, gak gak jadi Ini ada jeep JL Yang di jambore tahun ini Udah langka Kayak hidden gem gitu guys Jadi, kita harus muter-muter dulu Tungguin nyari di mana nih Kan kalo ada browser enak tuh Banyak jeep JL Gadiatur juga ada Tapi mereka kemarin dateng Cuman di hari satu Terus langsung cabut Dan ini ada jeep JL Kebetulan ya Sekarang aja Kita review dulu sebelum Kita mengakhiri video ini guys So, nih Liat Bampernya Keren banget ya Ini pake Rugged Ridge Yang dimana Kalo ujungnya sendiri Dia tuh naik ke atas Dan untuk tipe ini Sebenernya dia tuh Ada yang Stubby Modelnya guys Kiri kanannya tuh Kiri kanannya tuh Ini pake Windsmaren Zeon 10 Talinya yang besi Atau yang sling nih Terus Lampu ada bulet Rigid 360 Series Keren Ini ada Ivy punya Fairlead Jadi untuk cover dia Sekalian Lisen Splat Kalo kayak kaki Ini ada Fox ATS Factory Series Ini merupakan factory series Yang udah langka nih Di Jakarta Maupun di Indonesia Itu kayaknya udah gak masuk lagi Dan Kemungkinan Pioneer akan masukin Barang ini lagi guys Kalo udah cukup lama banget Di absen Mungkin kurang lebih Satu tahun lebihan Dan pastinya Dia udah tinggi Dia udah pake lift kit Ini Harusnya ya 3,5 inch Karena dia pake Ban 35 Terus gapnya juga Lemayang tinggi Dan shocknya ini spesial Pake Falcon Piggyback 3.1 Berarti Ini harusnya yang Awal-awal Generation punya nih Kayak gitu Ini lampu samping Ada rigid DSS Tipenya yang pro Karena dia udah ada Wide cornering Bagian samping Sininya nih guys Terus kalo atas Ini aja Ada rigid Bukan midnight Tapi dia tipenya yang Sama kayak midnight series gitu guys Cuman lensanya aja nih Yang clear Samping ada antena juga Terus Karena udah tinggi nih Pasti owner kan Punya anak Punya istri Dia pake Side step AMP research Ini yang standar Dan Wuh Waranya keren Kita Pasti Udah IP68 Terus Udah Waterproof Pastinya kan Dan kalo ini Ban tadi Pake BFG 35 yang MT Velgnya pake AE Ini tipenya yang alloy Bukan bitlock Cuman pinggirinnya aja Emang dia mirip-mirip Bitlock kayak gitu guys Nih Interview Kita ke belakang Ada apa aja sih Belakang Dia pake Bumper Rugged reach juga Kalo kenal pot Dual Ini pake borla Ini pake borla nih Terus kalo untuk shocknya Dia tetep pake Falcon juga Yang 3.1 Jadi gak bisa di jazz Tapi tenang Kalo misalkan kalian punya Falcon kayak gini 3.1 Dia gak bisa di jazz Itu tinggal Diganti aja Untuk Apa? Setelan ya Di Pioneer itu ada guys Jadi setelannya 3.3 Jadi bisa di setel tuh Terus isi angin Sama isi olinya Gimana bro? Tenang om Kita bisa settingin ulang lagi Di tuning Jadi semakin enfuk Dan semakin enak Gokil Oke Sahabat pionir Ini spesial banget Ternyata Mobil jeep jalan Ini nih Punya om Om siapa om? Mukti Om Mukti Oh Alvin Ini punya om Mukti Dan Ini juga om bawa tadi ya? Iya Coba kasih tau Sahabat pionir dong Aku juga pribadi Bener gak tau nih Ini mobil apa om? Utility Utility Termasuk Willis? Iya Adiknya lah Adiknya Oke Ini utility Terus tahun berapa? 74 74 guys Aku belum lahir Tapi kalau dari keseluruhan Original mas om? Masih original Mesin masih original Semuanya bisa dilihat Masih original semua Termasuk radionya Termasuk itu masih original Ini kalau ini dibilang Snorkel? Iya Iya kan emang ini Ampibi Sejenis Ampibi Jadi Di depan Maupun di belakang Itu ada Itu Buat profiling Oh Aku lihat ada antena radio Ada radio Ada radionya lengkap Di depan belakang itu ada profilingnya Semuanya Jadi bisa di Darat Bisa di laut Dia laut Jalan ngambang? Ngambang Ngambang Ngambang? Ngambang Belum pernah lihat kan Mobil ngambang Ini keren ya? Ya satu-satunya Mobil perang yang bisa ngambang Waktu zamannya Walaupun dengan bobot kayak gini dong Iya Keren banget Nah om tau om Dia waktu ngambang itu jalannya berapa kilometer Kira-kira Gak sampai Paling 5 knot 10 knot Gak bisa kencang Oh Lemayan tapi Iya Nah terus masuk air dong Ini Gak masalah Kan ngambang Dia langsung masuk Ini modelnya Langsung gini Jadi dia ngambang Oh Keren Keren Ini kalau tadi aku lihat Beberapa mungkin yang disini Ada tepe utility juga ya Banyak Banyak utility Cuman kan Kalau ini yang masih originalnya Mesinnya original Semuanya Baik ban Baik apapun Semuanya masih original Tapi om pake Masih kondisi enak Masih kondisi enak Masih bisa lari Kemungkinan 100 masih bisa Oh Mas om Masih bisa Keren banget Ini ban ori dan sewa no Iya ori Asli Buset Keren banget Nah kalau tadi Yang di ujung sini Coba jelasin lagi Ini untuk apa Ini turunnya mobil ini Itu Pake parasut Oke Jadi diterbangkan dari Amerika sono Langsung diterjunkan Pake parasut Ke Indonesia Ke Indonesia Waktu itu inget Zaman-zaman lagi lawan Apa berarti Di Papua lah Oh di Papua Iya di Papua Wah keren banget sih Menjadi salah satu owner Jeep utility Yang langka sekarang Berarti notabene Masih Masih original Original semua Bisa berenang di air Bisa di darat juga Udah kayak buaya aja nih Dulu juga ini Buat ngangkut mayat Ini makanya Ditaruh begini Buat ngangkut mayat Oh gitu Waduh Ada cerita seremnya juga Berarti ini Mantep ya Terus kalau Ada Mau naruh senjata juga Di tengah Ada di tengah Ada Cuman kan kita Kebawa Ada Tapi dia emang Ada Masih ada Originalnya juga masih Karena kulit yang lain Ada senapaan Terus dia Berapa mm Gede banget tuh Kelurunya Nah kalau ini om Harga Ada gak sih orang Yang mau jual Jeep ini om Kalau harga Kalau yang namanya Mobil langkai itu Gak bisa di Harganya Harganya Kecuali emang dia Kerabat dekat Mengikhlaskan dirawat Gitu Karena emang Mobil ini Tidak ada di surung Oke Ya itu doang Kelebihan mobil ini Tidak ada di surung Kalau untuk mobil Macem kayak Yang ini Rubicon Kemungkinan ada di surung Tapi kalau ini Utiliti gak ada di surung Oke Dan kelebihannya Sockbackernya itu Walaupun kita Ada gajulukan Atau ada Polisi tidur itu Masih nyaman Kita kenceng pun juga Masih enak Masih enak Ini shockbackernya Dia pair Pair ini Berarti Kalau Kalau dengan Apa Fungsi jaman dulunya Dia Bob Bob Berat banget Berat banget ya Karena nanjak Atau apa Kan ini 4WD 4WD Giginya 3 atau 4 4 4 Keren lah 4 Makanya Menyusupi bisa 100 Kemarin kita Coba Sampai 80 90 Masih bisa Cuman kita Gak berani Takutnya Bukan apa-apa Namanya Barang tua Benar Benar Kita kira-kira Sendiri Tapi Dia Udah Ada radiator Udah Bisa dibuka Kalau barangkali Pengen buka Mesinnya Jangan Nge-repotin Gak apa-apa Nah ini original mesinnya Wah keren Bersih banget Om Harus dirawat Mulus Gak ada oli keluar Kalau karat Ya emang udah Ini lah Udah umur Wajar Keren Ini Ini temung Radiatur Om Ya Halo Sahabat pionir Gimana Jambu hari 2023 Seru banget kan Asli Aku gak bohong Banyak banget Mau mobil Dan Dan Kira-kira kalian mau gak nih Ikut Jambore 2024 Pastinya Tempatnya lebih luas Dan Lebih seru Daripada yang sekarang Dan Yaudah Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih nih Udah nonton kegiatan Jambore 2024 By Peony Jeep Di video ini Dan Sampai jumpa di video berikutnya Dadah Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih telah menonton!